Ferdi Sambon minta berada E tak ngarang kesaksian Terdakwa Ferdi Sambon mengingatkan terdakwa berada Richard Eliezer untuk tak mengarang-ngarang cerita Saya lihat ada perempuan yang mulia Saya tidak kenal yang mulia Nangis dia Perempuan itu nangis Baru Ini siapa kan Karena saya memang tidak ada waktu dia datang Baru saya lihat ke arah dalam ada koel band juga duduk di depan rumah Baru abis itu perempuan itu bilang Mau cari drivernya dia Cari mobil dimana Saya lari ke samping Saya panggilin ke drivernya Yang membawa mobil Mobil baju yang hitam Baru drivernya datang ke mobil Perempuan itu naik masing-masing tulang Tidak benar keterangan dia itu Jelasnya istri saya kan Tidak ada waktu itu lain Karena itu berserintuhan Berarti itu enggak ada sosok perempuan itu ya Pak ya Nanti tanyakan ke dia Kita juga akan tanyakan untuk persidangan Siapa yang nyuruh dia ngarang-ngarang saat itu Kalau dia yang menembak Joshua Jangan libat-libatkan saya Jangan libat-libatkan Diti kuat Saya siap pertanyaan Terhadap apa yang saya lakukan Demikian panggil kita Awas persidangan ini Sehingga Bisa berjalan adil dan objek Tidak ada Isu di luar yang berkembang Kemudian mempengarang Terdakwa Ferdis Sambo Mengingatkan terdakwa Barada Richard Elezer Untuk tak mengarang-ngarang cerita Dan memberikan kesaksian palsu Saat di persidangan Dia juga meminta Agar Richard menimpakan Semua pertanggung jawaban Hukum atas Pembunuhan Brigadir Noviansa Yosua Huta Barat Kepada dirinya Terdakwa Kasus dugaan Pembunuhan berencana Terhadap Brigadir Yosua Huta Barat Ferdis Sambo Saat menjalani DPN Jakarta Selatan Jakarta Selasa 22 November 2022 Sedang itu Beragenda pemeriksaan Sebanyak 9 saksi Yang dihadirkan Jaksa penuntut umum Di antaranya Ajudan Petugas web Sopir Ambulan Karyawan Swasta Dan pengusaha CCTV Sambo mengatakan Dirinya tak ingin Ancaman pidana Atas peristiwa Pembunuhan Ajudan itu Menyeret orang-orang Yang tak terlibat Dia juga menegaskan Akan mempertanggung jawabkan Semua resiko hukuman Atas pembunuhan Brigadir J Tersebut Kalau dia Yang menembak Yosua Jangan melibatkan Istri saya Riki Berbuka Riki Rizal Dan kuat Saya siap Bertanggung jawab Terhadap apa yang Saya lakukan Kata Sambo Saat ditemui Di pengadilan negeri Jakarta Selatan Sambo kembali Menjalani persidangan Lanjutan Kasus pembunuhan Brigadir J Yang digelar Di PN Jaksel Mantan Kadif Propam Itu dihadirkan Bersama istrinya Putri Cendrawati Yang juga sebagai Terdakwa dalam Kasus yang sama Ditemui wartawan Saat rehat sidang Sambo mengomentari Sejumlah kesaksian Richard Saat persidangan Rabu 30 November Richard dalam Kasus pembunuhan Brigadir J Juga sebagai terdakwa Saat persidangan Rabu 30 November Richard dihadirkan Menjadi saksi Atas terdakwa lainnya Berbuka Riki Rizal Dan kuat Ma'ruf Di persidangan Waktu itu Richard menyampaikan Sejumlah kesaksian Yang menurut Sambo Hanya karangan Seperti soal kesaksian Richard tentang adanya Yang pernah melihat Perempuan menangis Keluar rumah Sambo Di jalan Bangka 11A Pada Juni 2022 lalu Jauh hari sebelum Pembunuhan Brigadir J Dalam kesaksian lainnya Richard juga mengatakan Di hadapan Majelis Hakim Tentang Sambo Yang turut menembak Brigadir J Juga Sambo Yang dikatakan Richard menggunakan Sarung tangan hitam Di sebelah kanan Saat menembakkan Brigadir J Dilakukan di rumah Dinas Duran 346 Kesaksian lainnya Dari Richard Tentang berencanaan Pembunuhan Yang dilakukan Sambo bersama Putri Cendrawati Di rumah Saguling 329 Beberapa jam Sebelum pembunuhan Brigadir J Jumat 8 Juli Termasuk Dalam kesaksian Richard Terkait adanya Bisik-bisik putri Kepada Sambo Saat di lantai Tiga rumah Saguling 329 Tentang CCTV Duran 346 Dan sarung tangan Sambo mengatakan Kesaksian-kesaksian Richard itu Tak ada yang betul Terkait dengan Adanya perempuan Menangis di rumah Bangka 11 Kata Sambo Kesaksian Richard tersebut Tak ada nilai Kebenerannya Tidak ada benarnya Keterangan dia Richard itu Ngarang-ngarang Kata Sambo Menurut Sambo Kesaksian Richard Tentang perempuan Menangis di rumah Bangka 11 itu Seperti upaya Mendistorsi Motif sesungguhnya Atas pembunuhan Brigadir J Dari perilaku Asusi ke latar Ceritanya adanya Perselingkuhan Sambo Yang diketahui Oleh ajudannya itu Siapa yang Nyuruh-nyuruh dia Richard Ngarang-ngarang Seperti itu Nanti wartawan Mentanyakan ke dia Siapa yang Siapa yang suruh dia Ngarang-ngarang Seperti itu Kata Sambo Sambo menegaskan Motif sesungguhnya Dari pembunuhan Di rumah Duren 346 itu Adalah pemerkosaan Yang dilakukan Brigadir J Kepada Putri Jendrawati Jelasnya Istri saya Diperkosa Sama Joshua Tidak ada motif lain Apalagi Itu perselingkuhan Begitu Kata Sambo Terima kasih